Harta yang paling berharga adalah harta yang membawa ke syurga Ayo sedekah Untuk pengembangan dawa Al-Quran, pesantren Tafis Mas Kanul Huffal Ya, kalau kata Ustad Yang di surah Al-A'rof itu Fakudha bi'quah Jadi, dipegang teguh Apa yang udah, apa ya, ajaran-ajaran yang udah diberi Kayak Al-Quran Al-Quran ini dipegang teguh gitu Prinsip-prinsip yang udah ada di Al-Quran Jadi, jangan sampai kita tuh kayak labil lagi gitu Sedangkan kita kan udah mulai dewasa Jangan sampai kita tuh kayak ikut-ikutan Apalagi fitnah Penghafal Al-Quran akhir zaman itu hebat banget Ada satu titik yang kayak ngerasa, aku mau nyerah Aku menyerah, kemudahan aku mau pulang Ada satu titik disitu Gata Mandah, sabar Sabar dulu sama Al-Quran Pasti nanti ada sesuatu hal besar Yang akan Allah persiapkan untuk orang-orang yang Apa ya, bersabar di jalan ini gitu Karena mungkin ada yang salah dengan niat kita Karena kita tuh kadang gak tau loh Kita tuh, kan manusia tuh gak bisa ngeliat muka sendiri ya Kita harus minta orang lain untuk Coba dong sekali-kali tuh lihat saya Apa yang perlu diperbaiki dari saya Kita tuh kan Gak semua orang ngafal Al-Quran Gak semua orang yang ngafal Al-Quran Gak semua orang dikasih karunia bisa hafal Al-Quran Kalau misalnya kita lihat di luar gitu Kayak banyak yang butuh untuk kita temenin lagi ngafal Al-Quran Butuh untuk kita temenin lagi baca Al-Quran Seperti itu Jadi Selain bersabar Kata itu harus bersyukur juga Karena misalnya kita sabar, sabar, sabar Tapi kalau kita kurang bersyukur Itu kan Maksudnya Kayak kita ingkar kan Dengan nikmat Allah gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Quran se-Indonesia Berjumpa lagi dengan saya Kak Kokom Di BBM Bincang bareng mafas Dan saat ini bersama saya sudah ada Alumni Mas Kanul Hufad Angkatan kedua Angkatan kedua asal Lampung Dan beliau ini salah satu pengurus kita Yang sudah bersanat bacaan Qurannya Oke langsung saja kita sambut Kak Khadijah Apa kabar Kak Khadijah? Alhamdulillah baik Gimana Kak Kokom? Alhamdulillah baik Namanya Khadijah aja Iya Khadijah aja Masya Allah Ini keren loh namanya Nama Sohabiyah gitu ya Semoga nanti juga bisa Apa ya Maksudnya meneladani Jadi business woman gitu kan Amin 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 Sukses berkarir Dan menjadi istri yang solehah Masya Allah Amin Kak Khadijah nih Alumni Angkatan kedua Itu tahun berapa? Tahun 2017 2017 Mas Alham Hufad itu tahun 2016 Berarti Mas Termasukas Sabi Kunal Awalun ya Dan masih disini sampai sekarang gitu kan Beliau ini meskipun tergolong senior gitu ya Angkatan kedua Saya angkatan ke sembilan Tapi beliau ini meskipun senior Usianya terbilang yang masih muda diantara yang lain gitu Dan mungkin lebih muda daripada saya ya Teman-teman bisa lihat sih dari mukanya Tuan siapa Tapi meskipun Kayak yang lebih muatan kokom nih Emang iya Meskipun beliau lebih muda Tapi beliau ini gurunya saya gitu Dan disini Kita pengen tanya-tanya nih sama Kak Khadijah Yang sudah belajar Kebanyak guru tentunya ya Sudah menyerap ilmu gitu kan Di usianya yang masih muda ini Tentang yang pertama itu Dari sanat ya Seperti yang kita sudah singgung di awal Apa sih perbedaan Sebelum dan setelah Kak Khadijah Bacaannya itu bersanat? Kalau dulu kan sebelum bersanat ya Bahkan sebelum masuk mafas tuh Belum tahu apa itu sanat Masuk mafas tuh Baru tahu Sanat tuh baru masuk mafas gitu Jadi kayak Ngerasa beda di mindset Mindset Jadi dulu tuh Kan kalau kita baca koran Baca aja ya Baca aja gitu Entah Ya menurut kita benar gitu Tapi setelah kita berguru Kita apa ya Terbuka Bahwa baca al-koran itu tuh ibadah Baru ngehnya tuh disitu Dan ibadah tuh kan Dua ya syaratnya Ya Ikhlaskan Allah dan sesuai dengan Tuntungan Rasulullah Ya betul Nah disitu kayak baru Oh penting ya gitu Kita tuh apa ya Membenarkan bacaan kita Kita tuh tahu Bacaan Rasulullah tuh kayak mana Ya dari sanat itu Karena kalau Sanat itu kan Ada perkataan Kalau misalnya tanpa sanat Orang itu akan berkata Sesuai Apa ya Semau dia gitu Sesuka dia gitu Dengan sanat itu Agama kita terjaga Jadi kita merasa Lebih apa ya Ada pengingat lah gitu Ketika kita mau ngomong Gitu kan Jadi kayak Merasa Bertanggung jawab Mindsetnya itu Lebih Lebih mateng lah gitu ya Benar-benar lebih Ada ruhnya Untuk kita membaca al-quran Gitu kan Ini tuh ibadah Gitu Terus Kita juga udah tahu nih Gimana bacaan yang sesuai dengan Rasulullah Jadi kayak Kita gak ngasal gitu Karena kita udah belajar Gitu kan ya Masya Allah Nah Kak Khadijah Kan dari Tahun 2017 Gitu Tentu Mas Kanul Hufat Gak segede ini Gak seterkenal ini Gitu loh Gak sebanyak ini Orang-orangnya Waktu itu Mungkin pengajar kita Cuman berapa orang Waktu itu Dan Kak Khadijah Melihat Tahun demi tahun Perubahan Mas Kanul Hufat Perkembangan Mas Kanul Hufat Sampai akhirnya kita punya studio Coba Gimana tuh perasaan Kak Khadijah Gitu banget sih Aku Pertama kali Dividioin kan Dimasukin ke grup itu Wow Kayak Ini Mas Kan gitu Perubahannya ya Dari tahun ke tahun Kita kan tahun-tahun pertama Itu Kita masih bentuk rumah-rumah ya Kak Khadijah juga Kayak Bernah ngerasain gitu kan Gimana kita tuh Serumah Satu rumah itu Untuk banyak orang Dan gimana Ngerasain kita tuh Masak Masak Sedangkan kalau Sekarang ini Kita kan udah ada Ibu dapur Iya Udah ada ibu dapurnya Kayak gitu Pesat sih Kalau aku lihat Kayak Orang-orang yang di dalamnya juga Itu tuh Punya Visi yang sama gitu Karena kalau misalnya Ini kan ini pengalaman terbaru aku gitu kan Dalam hidup aku yang Aku tuh ngeliat Dari Apa ya Diri intisnya Terus nyampe Ya ini Alhamdulillah gitu Udah nyampe internasional Itu tuh memang butuh Kerjasama Butuh leadership Butuh untuk Orang-orang yang memang Apa ya Punya semangat yang sama gitu Untuk suatu tujuan itu Ya itu yang dilihat Kenapa bisa sampai segede ini ya Ya sesuai sama Muto yang selalu Umar bilang ya Perkataan Imam Malik gitu Segala sesuatu yang dilakukan Karena Allah Akan terus-menerus Dan berkesenambungan Gitu kan Jadi itu tuh Jadi pengingat sih Maksudnya Kalau misalnya kita Ngafal Quran Misalnya kan teman-teman gitu Ngafal Quran Terus berhenti di tengah jalan Berarti ada yang salah mungkin Sama niatnya Apakah memang betul Karena Allah Atau Jangan-jangan melenceng gitu Karena niat itu kan bukan yang Di awal kita udah bener Terus udah gitu Kan itu kan Pasti di tengah jalan Pokoknya tuh Setiap detik tuh Bisa berubah gitu Niat kita itu Bukan hal yang mudah Untuk jaga niat Jadi kayak Ingat banget waktu itu Pertama kali masuk Mahfas Itu yang disampaikan Sama Uma Pertama kali ya Jadi kayak Ih beneran aku udah Udah bener belum nih niatnya gitu Karena kan kita akan punya Terus juga dari Saya sebagai Yang nyusun buku waktu itu Ketika baca cerita Dari Alumni-alumni Yang udah lama gitu kan Teman-teman seangkatan juga Itu tuh kayak Sama Ceritanya itu Benang merahnya itu adalah Emang ketulusan mereka Untuk menghafal gitu Bukan yang karena Mas Kanul Hufas ini punya Usasa Usasa oki gitu Atau pengen deket sama Ricis Gak ada gitu Gak ada pikiran kesana Bener-bener yang pengen ngafal Pengen Membahagiakan Kedua orang tua Pokoknya tuh Semuanya tuh tulus gitu Itu sih yang Kayaknya emang betul Seperti kata Kak Khodija Tadi itu yang bawa Mas Kanul Hufas Segede ini Nah Kak Khodija ketika Tahun 2017 itu Berapa orang Angkatan kedua Sekitar Satu rumah itu Kita ada Sebelas Sebelas orang Sebelas orang Dan Kak Khodija itu Termasuk yang Paling muda ya Iya Karena kan Waktu itu Kita masih bukanya Dari usia 15 Sampai Kak Khodija 15 tahun Iya pas banget Baru tamat SMP Baru tamat SMP Terus tiba-tiba Masuk Pondok Itu Apa motivasinya gitu Apa karena Gak Gak level gitu Masuk SMA Apa gimana Gak level Enggak Tentunya orang punya Motivasi beda-beda ya Punya jalannya beda-beda gitu Aku dari kecil Itu kan Ngeliat kakak-kakak Kan ke Pondok Kakak-kakaknya pada Ke Pondok Iya Kakak kedua Tiga Empat Berapa kakaknya Ada Empat Ada empat Ada adik Ada dua Berapa Dua Oh berarti Kita belajar hitung-hitung Tujuh bersaudara Kita jadi kuis nantinya Berarti berapa Berarti kak Khodija Keberapa komen di bawah ya Iya itu Rata-rata Kakak-kakak itu kan Ke Pondok Dan aku kayak Kayak pengen juga gitu Ngerasain ke Pondok Karena kalau aku ngeliat Ke sekolah SMA Biasa Itu aku kayak takut gitu Takut kenapa Aku dengan pergaulannya Pergaulannya Jadi aku kayak Sudah mau ke Pondok aja Di samping itu juga Kita kan tujuh bersaudara ya Aku tuh kayak mikir Yang di SMP Kan aku ada adik dua lagi Aku kayak gak mau lagi gitu Ngebebanin orang tua Gimana caranya Biar aku bisa dapet beasiswa Gitu Orang tua kerjanya apa? Kalau Abi itu Berasuasa Kalau Umi itu Bantuin Abi Oh gitu Jadi kayak untuk Meringatkan beban Jadi kalau masuk SMA Tambah berat lagi gitu kan Jadi pengen masuk Apalagi Apalagi masuk Pondok kan Itu mahal banget kan Mahal banget gitu Iya sebenarnya itu Bukan yang ini sih Maksudnya berarti Kak Kodija Pengennya nyari Pondok yang Beasiswa gitu Sedangkan dulu tuh Kayak jarang banget Jarang Beasiswa Itu tuh jarang banget Untuk dapat informasinya Sampai suatu hari gitu kan Kakak pertama Ayu ya kita bilang Iya Ayu Itu kayak ngasih Majalah Disitu tuh kayak ada Bagian tentang Satu rumah Satu hafiz Kalau gak salah sih itu Aku agak lupa Disitu bercerita tentang Rumah hafiznya Suzuki Disitu kan kayak Dijelasin kan Berapa tahun Oh kayak ada profil Ada apa Syarat-syarat Pendaftaran gitu ya Berapa tahunnya Terus juga diceritain Ada satu santri Kak Siva namanya Itu tau ya Kak Siva ya Kayaknya pernah baca juga Ada itu majalahnya Iya pernah ya Itu yang Sama Umi Dela Fotonya Tapi inget banget disitu Tapi itu waktu itu Belum buka pembukaan Belum buka Pembukaan Belum buka Pendaftaran Belum buka pendaftaran Jadi kita agak nunggu dulu disitu Akhirnya daftar Tes Keterima Alhamdulillah Tapi tesnya Tesnya lumayan mudah Waktu itu Iya Karena masih Saya gak tau sih Bagaimana dulu tesnya Jadi Cuma ngirim Apa ya Biodata Terus Roh Mariam Sama perwakilan Dari keluarga Udah Kayak gitu Dan Itu pertama kali Merantau kan Terus Orang tua Emang yang Karena emang Dari awal Anak-anak yang pada mundok Emang kayak gitu ya Orang tua pengen Anaknya itu Berkembang lah Gitu ya Gak yang Berat gitu Karena banyak orang tua yang gak mau Apalagi anaknya cewek itu kan gak mau gitu Kalau anaknya merantau jauh Apalagi usianya Masih 15 tahun gitu kan Tapi Pribadi ada gak Berat gitu Tinggalin rumah Kan Apalagi di usia segitu gitu Berat sih enggak Kan Gini Aku tuh kayak Wah Hari yang baru nih Seru ya Tentangan Sampai pondok Ditinggalkan dadah Pulang kan Gak mungkin kan disitu Udah tuh Nangis dong Nangis Kayak Tiba-tiba kan ada kakaknya Kakak-kakak tuh ngaji Kok kayak suara ayukku Jadi kayak Aku masih Suasana rumah Masih ngikut gitu kan ya Kayak Aduh Nangis ke kamar mandi Terus ngelap gitu Ada satu kakak yang ngeliatin aku Sebenernya dia tau aku nangis Cuma dibiarkan aja gitu Takutnya tau mau nangis kan Kayak gitu Ngerasa Pertama kali itu gak ada yang berat sama sekali Tapi pas udah dijalanin Itulah dateng ya Cobaan Kayak ngerasa kehilangan Kayak ngerasa Ya udah Sekarang Disini tempatnya Berjuang gitu Udah dimulai Harus berjuang sampai akhir Kayak gitu sih Itu mungkin karena baru hari pertama Sampai berapa hari tuh Apa Nangis Berapa hari ya Karena tuh beda-beda Ada yang sampai sepekan Sebulan gitu Masih berat gitu Gitu kan Untuk adaptasi gitu kan Ada orang tuh yang mungkin Kalau aku waktu itu Sejam dua jam Habis itu udah Udah gitu kan Udah ketemu temen gitu Udah ngobrol gitu kan Udah kayak Udah lepas gitu Kalau kakak DJ berapa lama gitu Di usia yang segitu Berapa ya Kita kan setiap pekan pegang hape ya Mungkin ya itu terobati Oh waktu itu setiap pekan ya Setiap pekan waktu itu Hpe telolet Hpe yang gak ada Facebook Jadi terobati ya Jadi terobati disitu Ya walaupun masih nangis aja Kadang-kadang tuh kita tegar gitu Oke aku ikhlas Tapi ada satu titik hafalan susah Tiba-tiba inget orang tua Kayak pengen pulang gitu Itu cobaan sih Iya cobaan Betul Kayak gak seru kalau lurus-lurus aja Tenang-tenang aja Terus gimana tuh Kak Khadijah Sebagai santri yang Kayaknya diantara yang lain Paling muda gitu kan Gimana tuh kenangan Selama menghafal Selama berjuang Bareng teman-teman yang Kayaknya lebih tua gitu Lebih senior gitu kan Gimana tuh perasaannya Lebih tua Jangan lebih tua Lebih apa ya Ya lebih di atas Sesuanya Padahal sama aja sih Gimana tuh Di salat umurnya kakak-kakak tuh Kayak 19-20 tahun Itu kan Itu udah mulai mencapai Usia yang agak mateng lah ya Aku kayak Ada sih Dulu kan aku Di rumah tuh Nusinya pake mesin cuci kan Terus di pondok Nusinya gak pake mesin cuci Udah diajarin juga sebenernya Sama Umi itu di rumah Tapi kan kita Pas meraktekinnya tuh Apa ya Kagok kan Akhirnya Minta lah Tanya ke kakak-kakak Oh direndem dulu Oke direndem Satu jam katanya Oke Direndem Bajunya sama sabun Eh ngafal Kayak enakan ngafal kan Kayak enakan ngafal Lupa Lupa Terus inget Males Kayak Aduh Ada ini ada Rendeman baju Tapi ini Kayak masih Ini Masih ngafal gitu Kayak lagi enak Kayak ngafal Kayak Gimana sih kita Kayak lagi fokus ngafal Itu kayak Kayak inget sesuatu Ah nantar aja Nantar aja gitu Karena Ya Nggak tau nanti Bakal seenak ini Nggak gitu kan Ngerasain itu Betul gitu Jadi Yaudah ditinggalin Iya Kayaknya itu Nyape Sehari Itu tau kan Iya Terus jemur itu Apek dong Kayak Ya Allah DJ ini Panggilannya DJ Iya Ada kakak yang Panggil aku DJ Ya Allah ini Baju apa-apa gitu Kebetulan tuh kayak Jemurannya itu Di deket tangga Tangga buat naik Itu kan Ya Allah Kayak mana Cara cuci baju Padahal ya Itu aja Sejam Abis itu langsung dicuci Harusnya ya Cuman ya itu Jadi itu Lagi-lagi harus Itu yang lucunya ya Tapi Sama kakak-kakak ya Mereka Ngajarin gitu loh ya Ada lagi nggak Cerita-cerita yang kayak gitu Cerita Oh Apa ya Kayak Pas aku kecil dulu ya Sebenernya nggak kecil sih Kan di kita kan Ada dua cabang Ciputat Sawubintaro Jadi setiap Jadi setiap Mau ada roh Yang Ciputat ini Kebintaro Oh Gabungan gitu ya Gabungan Otomatis yang di Asrama kita kosong dong Nah Mandai anda naik ke atas Ngecek Mungkin ngeliat Lemari kakak-kakak yang lain Kan rapih Iya rapih Kok pes ngeliat lemari aku Kayak buntelan baju gitu loh Kayak Kayak yang habis dari jemuran Di Di Wul-wul Dimasukin Nah Eh habis lah Sudah aku Terus Langsung Ini kenapa aku kayak gini Misalnya Iya Jadi dipanggil apa gimana Aku agak lupa Tapi kayaknya kita waktu itu Ada kumpulan deh Akhirnya diajarin dong Sama manda Cara ngelipet baju Ini ya Cara ngelipet baju Kayak gini Iya manda Aku ngelipetnya nggak ngasal Yang penting kelipet gitu Iya Ya udah Akhirnya dari situ Nyampai sekarang Kalau kumpulan alumni Itu pasti Dibahas Kayak Ya Allah Itu yang diinget gitu Kayak Bahkan dari Eh Dari pondok itu Kita bisa belajar Hal-hal yang kecil Kayak gitu Aku sih Aku ngerasanya Ya bersyukur banget Ngelipet baju itu Itu loh Apa ya Ya kalau menurut aku ya Harus bisa gitu Karena kan itu lemari kita Dan kalau misalnya lemari kita tuh Berantakan Itu ngaruh juga ke Pikiran sebenarnya Kalau aku ya Kayak gitu Jadi aku belajar disitu Tentang Kerapihan Berarti Ya gitu sih Itu yang Yang dari pondok itu sih Emang ya Maksudnya belajar mandiri Belajar mandiri Waktu itu juga Aku masuk asrama Waktu SMA Ya Emang bisa gitu Ngelipet Tapi ketika masuk ke asrama Itu mereka punya Apa namanya Punya Standarnya Gitu yang lebih tinggi Gitu kayak Sampai kakakku bilang Gak boleh ini Kalau dimistarin gitu Kita pakai gunting Itu kalau ada lipatannya Yang lebih daripada yang lain Kita gunting gitu Sampai segitunya gitu loh Jadi kayak Yang harus rapi Banget lurus gitu Ya ampun Kita mau lipat-lipat aja gitu loh Toh nanti diambil gitu kan Karena dalam mata kita Itu tuh udah rapi Iya gitu Tandang kerapihan kita Itu masih rendah gitu Iya Jadi kayak Di situ sih serunya gitu kan Belajar hal-hal baru Dan itu juga Bermanfaat lah Buat kita gitu kan Apalagi yang Kak Khodijah Pelajari ketika Di Mas Kanong Hufat Tadi ya Tentang kerapihan Jadi kita pelajaran Kerapihan Apa lagi ya Banyak sih Terus maksudnya Kenangan sama kakak-kakaknya gitu Atau kenangan Semasa menghafalnya Yang berkesan gitu Atau tantangan selama Menghafal Kalau sama kakak-kakaknya Waktu itu kita kan Boleh ya keluar Selesai Nghafal Kita tuh boleh untuk ke masjid Asalkan sore itu Pasal Masura Kita udah balik Itu hiburan banget loh Iya Hiburan banget Dulu juga gitu Bisa keluar Walaupun kita keluar Gak ngapa-ngapain sih Ke masjid doang kan Gak ngapa-ngapain Cuman ke masjid Atau ke taman waktu itu Di kompleks Iya disitu Kita kan ke Masjid itu kan ada dua lantai ya Ngeliat disitu ada menara Tertantang dong kita Ayo kita kesana Kita kesana Jalan kita itu kayak Lumayan jauh sih Kita kesana Nghafal Eh kayaknya udah mau asar Terus ada pelajaran tahsin juga Kan sama Manda Aduh kak Dina ini gimana Lupa jalan dong Lupa jalan Asli Itu kan jauh banget ya Dan jalannya tuh kayak berkelok-kelok gitu Kita tuh kayak Jalan terus ngeliat Oh itu menara disana Jalan Oh itu menara disana Jadi kita gini Cuman kan kalau mau balik kan Gak keliatan dimana Sampai kita nanya pasatam gitu kan Susah sih disitu kayaknya Kita jarang ketemu orang Sepi soalnya Di perumahan Kita jalan ke depan Aduh kak ini dimana Ntar kita telat Aku dimarah kan Gara-gara nya belum ini Belum pulang Akhirnya udah gak apa-apa Kita ini aja Kita cari jalan Akhirnya Sampai mafas kan Sampai mafas Itu gak jadi tahsinnya Wow lega gitu Kita udah telat sebenernya Cuman Ternyata Ternyata emang gak jadi Dengar dari kawan gitu Gak ada tahsin hari ini Ya Allah Alhamdulillah itu bukan karena gak jadi belajar Takut dimarah Takut dimarah karena telat Karena telat Paham-paham Padahal marahnya sama anda juga Gak 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 Cuman kan kita gak mau ya Gak enak Gak enak Kok Kok telat gitu Karena kita yang mencari ilmu gitu Oh kayak gitu Gak aja Gitu sih Kalau yang dulu-dulu tuh kayak Apa ya Kecerobohan Kayak gitu Kepekaan Karena kan kurang peka dulu Iya Kayak gitu Terus Kalau Ini kan Kalau tadi kan kayak kenangan sama temen-temennya Sama temen-temen angkatan Sama kakak-kakaknya Kalau Kak Kodija sendiri ada gak merasa Dalam Hal menghafal Ter Apa Hambatannya gitu Hambatannya Atau tantangannya Atau pernah Maka merasa salah Niat Atau Futur Down banget Gitu kan Pasti ada gitu kan Oke Gimana tuh Boleh diceritain Kali-kali ku menghafal ya Setiap orang pasti punya Kisahnya sendiri ya Pasti Punya apa Perjalanannya sendiri Punya Kenangannya sendiri Kalau aku dulu tuh Alhamdulillah gitu kan Allah mudahin Tapi Tantangannya itu Ada di Rasa bosan Itu kayak Bosan Kan kita kan Nghafal nih Tok Nghafal Paling kalau ada kegiatan Kebintaro Ada Liko juga Cuman kan Namanya manusia juga Pasti dengan rutinitas Yang itu-itu aja Pasti bosan Iya betul Itu tantangan aku Jadi yang aku lakuin Ya Minta nasihat Manda Saya minta nasihat Guru-guru juga Gitu Kayak Khodija Tipe yang pengen Sesuatu yang baru Gitu kan Dia kayak Oh kita gini-gini aja Kayak merasa Kehilangan Giroh Gitu kan Giroh ya Jadi solusinya Adalah Minta nasihat ke guru Minta nasihat Karena mungkin ada yang salah Dengan niat kita Karena kita tuh Kadang gak tau loh Kan manusia tuh Gak bisa ngeliat muka sendiri ya Kita harus minta orang lain untuk Coba dong Sekali-kali tuh Lihat saya Apa yang perlu diperbaiki dari saya Gitu Betul Dan Sebaik-baik Orang yang ditanya Ya guru kita Iya betul Kalau kita ke teman kita Mungkin akan ada ibronya Tapi Kalau bisa langsung ke guru Bisa langsung konsultasi hati Ya Itu lebih Lebih Afdolsi kalau Apa Jadi ketika Merasa bosen itu Ketika menghafal Minta solusi Minta nasihat ke guru Apa tuh Yang membekas gitu Yang buat Kak Khadija tuh kayak Semangat lagi gitu Ada riloh lagi Ketika itu Yang pertama pasti Tujuan ya Tujuan Tujuan awal Terus juga pernah Kayak Minta nasihat juga Kita tuh kan Gak semua orang Ngafal Quran Gak semua orang Yang hafal Quran Gak semua orang Dikasih karunia Bisa hafal Al-Quran Kalau misalnya kita lihat di luar gitu Kayak banyak yang Butuh Untuk kita temenin lagi Ngafal Quran Butuh untuk kita temenin lagi Baca Al-Quran Seperti itu Jadi Selain bersabar Kita itu Harus bersyukur juga Karena Misalnya kita sabar 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 Tapi kalau kita kurang bersyukur Itu kan Maksudnya Kayak kita ingkar kan Dengan nikmat Allah Kayak yang buruk aja Yang kita rasain gitu Kayak gak ada kenikmatan gitu Padahal Al-Quran tuh nikmat yang besar banget gitu kan Iya besar banget gitu Jadi kayak kita sabar-sabar Seolah-olah Al-Quran tuh Ujian gitu Iya Padahal Padahal juga di Quran disebutkan Kalau Apa Al-Quran ini diturunkan tidak untuk Menyusahkan kita Menyusahkan kita gitu kan Gitu Cuman mungkin kitanya aja yang bebel Gitu Jadi harus Bukan cuma sabar Tapi juga syukur gitu kan Tersyukur Bersyukur kalau udah di lingkungan ini Bersyukur kalau udah dapet guru Karena Kalau aku lihat ya Susah loh orang-orang luar sana tuh nyari guru Betul Kayak ya Allah Semoga Allah mudahkan ya Semoga Allah mudahkan Ketika kita udah dapet guru Itu tuh Ya Kenikmatan gitu Yang harus kita syukuri gitu kan Cara bersyukurnya kayak mana Gimana tuh kayak Cara bersyukurnya Ya itu kita gunain kesempatan itu Untuk apa ya Semangat Misalnya semangat Ngafalnya Semangat merojahnya Terus semangat juga Apa ya Selain itu juga kita kayak Minta doa ke guru Itu kan bentuk apa ya Bentuk Perhatian kita juga sih Karena kan kalau kita minta doa Itu kan Kita pasti Kan ada kan doa yang Keangkat ke langit Itu salah satunya doa guru Itu yang aku juga Baru dapetin di mafas Itu ketika Karena Aku tipe yang Biasa aja ke guru Sebelum ke mafas gitu Tapi setelah di mafas Melihat teman-teman Yang emang sebelumnya Pernah mondok Itu kayak Ketika guru Duduk gitu Itu pada berebut gitu kan Untuk bentangin sejadah Berebut untuk Yang kasih minum Atau ketika gurunya Udah selesai berebut Untuk minum sisa Airnya Itu aku baru ngeliat Di mafas gitu Terus kayak Ketika makan Kayak yang Ditanyain gitu Kan waktu itu Usaha milah Usaha septi Usaha yuni gitu Usaha sukanya apa Kita masakin Kesukaan guru itu apa Kesukaan guru itu apa Jadi kayak itu Baru aku dapetin disini gitu Dimana kita itu Berjuang untuk mendapatkan Ridhonya guru gitu Iya Karena kalau aku liat ya Di islam ini Konsepnya itu Isimeo banget gitu loh Kita tuh bukan cuman nyari ilmu Tapi kita nyari keberkahan Keridoan gitu kan Karena Apa ya Kita pasti ngerasa Kalau kita punya ilmu Tapi gak berkah Itu kayak Kayak ada yang kurang gitu Betul Dan ya Gitu sih Apa ya Pemkuannya juga baru baca gitu Jangan mengandalkan Akal dan pikiran gitu Pokoknya kalau kita lupa Ilmu yang kita dapatkan itu Dari Allah Itu tuh kayak Yaudah gak Gak berkah gitu loh Jadi kayak Jadi bencana Buat kita gitu Baru biasa Terus Kak Kodija ada lagi gak nasihat Dari guru-guru ini Kan dari Manda yang tadi ya Terus ada lagi gak nasihat Yang pengen Kak Kodija bagiin ke kita semua Nasihat Kalau dari Ustadz Ramdan Waktu itu kan pernah minta nasihat juga kan Kita Dengan rutin Terus yang sekarang Beda ya Ketika sama Manda Waktu itu kan Masih sama santri Masih santri Masih santri Sekarang kan udah ada kesibukan lain Dan itu tidak menutup kemungkinan Pasti kita akan ada kesibukan gitu Bisa kita terus-terus Kayak gitu Kalau kata Uma kan Kita gak bisa terus-terus Menuntut untuk Ah aku mau ibadah Aja gitu Sedangkan kita hidup di dunia Seperti itu Ya kalau kata Ustadz Yang di surah Al-Aruf itu Jadi dipegang teguh Apa yang udah Ajaran-ajaran yang udah Diberi Kayak Al-Quran Al-Quran ini dipegang teguh gitu Prinsip-prinsip Yang udah ada di Al-Quran Jadi jangan sampai Kita tuh kayak Labil lagi gitu Sedangkan kita kan udah mulai dewasa Jangan sampai kita tuh Kayak ikut-ikutan Apalagi fitnah Penghafal Al-Quran Akhir zaman itu Hebat banget Hebat banget Ya Allah gitu Fitnah penghafal Al-Quran Akhir zaman Gak akhir zaman juga sih Gimana-gimana Aku gak mau Gak maksudnya Gak maksudnya Fitnah Cobaan Untuk penghafal Al-Quran itu Itu tuh Gede gitu Besar gitu Jadi kita memang harus Pegang kuat-kuat gitu Kan pernah denger Ada orang yang hidup Di zaman Rasulullah Bersama Rasulullah Tapi di akhir kehidupannya Dia murtad Iya betul Itu kan hal yang harus kita Wanti-wanti Ini kok bisa Kayak gitu Itu ya makna Dari berpegang teguh Itu ya Mungkin Aku gak mau nafsirin Ya gitu Maksudnya kan Kita kan gak tau ya Makanya kita juga Di dalam Al-Quran juga Maksudnya Janganlah kamu mati Kecuali dalam keadaan Muslim gitu kan Karena emang Kita gak bisa jamin itu Gitu kan Makanya kita juga selalu berdoa Untuk ya gitu kan Maksudnya Mensyukuri nikmat itu Karena emang Kita gak tau Kalau ternyata nanti Allah cabut kan Na'udzubillah gitu kan Jadi emang yang Bener-bener harus Dijaga Dipegang teguh gitu kan Terus juga Tadi kata Kak Khadijah Jangan ikut-ikutan gitu Karena emang Apalagi Penghafal Al-Quran Kalau gak dipondok lagi Udah punya kesibukan yang lain Masuk ke dunia yang lain Pastikan dia ngeliat sesuatu itu Ya harus tetap Merujuk kepada Al-Quran gitu Kayak ini Bertentangan gak sih Sama yang udah kita pelajari gitu Ini boleh gak sih Sesuai gak sih Sama Al-Quran Sama apa kata Nabi gitu kan Jadi kayak Jangan sampai kita ngikutin Zaman Tapi meninggalkan pedoman Wih dia Betul Iya Karena makin dewasa Kita makin dibentangkan Dengan banyak pilihan Aku ngerasanya kayak gitu Jadi kayak Ya kalau mau Milih itu Kita harus bener-bener Berdasarkan ilmu Berdasarkan ilmu gitu Harus tanya ke guru gitu kan Iya bener Minta pendapat guru Betul Terus ini nih Sebelum kita tutup Pengen Kak Khodija ceritain Waktu itu pernah denger Uma Nyampein Ramadan Masih inget banget waktu itu Kita belum selesai gedungnya Pas selesai tarawi Kita kumpul di atas Terus Uma tuh cerita Uma tuh Pertama nih Ada dua ya kayak poinnya Pertama Uma itu Kayak Speechless gitu Kayak kagum Karena Kak Khodija udah berani Ngomong di depan Itu kenapa tuh ceritanya Emang waktu itu Sebelumnya emang gimana Malu-malu Atau gimana Aku tuh sebenernya Kayak Disuruh ngomongin di depan Aku tuh takut Udah takut duluan Terus kayak Langsung ngeblank Kayak Aku tuh harus ngomong apa nanti Gitu Gitu sih Jadi setiap minta Apa Diminta untuk ngomong Aku kayak Jangan dulu Jangan dulu Gitu Yang lain dulu Paling dapatnya ya Doa Atau bacanya Jadi saya safaridawah dulu ya Itu Itu latihannya tuh Pas di safaridawah Pernah aku Ya itu Ngomong juga di depan Tapi Kayak Udah gemeter Jadi Dan Uma ngeliat itu ya Perubahan itu Gitu Karena Ya udah berani Buka Majelis Gitu kan Terus udah berani Jadi MC Gitu kan MC ya Tapi itu masih gemeter juga Sampai sekarang Iya kan Itu kan Yang namanya Baru belajar Gitu kan Aku juga masih gemeter Sampai sekarang Sebenarnya Gitu Terus Apa tuh Kuncinya Kak Kodija Mungkin teman-teman Juga ada yang pernah Ngalamin itu Dulu Malu banget Gitu Gak tau mau ngomong apa Tapi kan sekarang Kak Kodija udah Merasa lebih baik Gitu lah ya Mulai Mulai gitu Udah berani lah Gitu Apa tuh Kuncinya Atau ada kata-kata Yang menginspirasi Kak Kodija Untuk Wah ini harus coba Harus coba Kan kita hidup Nih Kan kita tuh Udah mulai rame ya Anak-anak mafas Udah mulai rame Udah banyak tuh Yang hebat-hebat Nah aku perhatiin Aku perhatiin Mereka bagus ya Penyampaiannya Gitu Kayak Kapan ya Aku bisa kayak gitu juga Padahal mah tinggal Nunggu jam terbang aja sih Sebenarnya Kalau kata Uma Kata Uma tuh Untuk public speaking Itu butuh jam terbang Iya betul Jadi kalau ada kesempatan Ambil gitu Nah terus apa ya Ada kakak-kakak yang bilang Kaku Kalau gak salah Kaseti Dia tuh bilang Apa Sebaik-baik Eh Sebagus-bagusnya ide Kalau gak dikomunikasiin Dengan baik Itu tuh sulit untuk di Apa sih Ditangkep Di Apa Sulit untuk di Sulit untuk di Realisasi Realisasi Sebaik-baik ide Gitu kan Kalau penyampaiannya Gak baik Kurang tepat Jadi kita harus Ada seninya gitu Untuk menyampaikan Seni komunikasi Dan itu Gak bisa sekali dua kali Kan Aku ngeliatin ya Orang-orang yang bisa ngomong Gitu Aku selalu tanya gitu Kayak mana Biar bisa gitu Ada yang bilang Catat dulu poin-poinnya Gitu Mungkin orang punya Beda-beda ya Metode orang Catat poin-poinnya Apa aja yang mau di Omong Tapi itu Melihat aku perlu sih Karena aku liat juga gitu Orang-orang itu Catat poin-poinnya Apa yang harus diomongin Dan Relax 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 Karena kalau misalnya Kita udah Tegang duluan Sebaik-baik Apa yang kita catat Gak akan keluar Iya betul Sesah untuk Di apa ya Kayak kaku gitu loh Lidahnya Kayak di otak tuh udah ada Tapi di lidah tuh Gak kucap Iya gak kucap Itu aku masih belajar Dari sekarang Sambil ngeliat-ngeliatin Podcastnya mafas nih Wah luar biasa Ngeliat gaya-gaya Bicaranya Betul-betul Biasanya tuh kita akan Berbicara Seperti Orang yang paling sering Kita dengerin Nah Kak Kodija Seringnya denger siapa Kalau untuk Public speaking Kan kalau Kemarin tuh kita Ngobrol juga tuh Bareng Kak Litya Gitu Kenapa Gimana tuh Gitu kan Sering dengerin siapa Gitu kan Dan pas aku denger Dia dengerinnya siapa Itu Wah gak kaget sih Emang Emang sama ya Kalau aku nyebutin Kayaknya gak sama Beda ini Belum Belum mirip Belum mirip ya Aku sering denger Ini sih Ustadz Felix Ustadz Felix Gitu Aku sempat juga tuh Sering banget denger beliau Sampai temenku juga bilang gitu Kamu ngomongnya cepat Gitu Karena kayak kebawa gitu kan Kebawa Terus Terus Sama pernah juga tuh Kalau Kak Litya Kemarin cerita Beliau itu dengernya Ya Uma gitu Atau Mamah Dede Gitu Jadi kayak Wohh pantes sih Gitu Jadinya gini Gaya bicaranya sama ya Gaya bicaranya sama Gitu Kalau ke Ustadz Felix Aku kayak Mindset sih Kayak pikiran Gitu Kayak ada satu Aku cerita sedikit ya Ada satu segmen yang Tentang takdir Ini kalau ada yang nonton Tolong koreksi ya Tentang takdir yang Kita tuh Terkadang Difokuskan Ke takdir Takdir yang gak bisa Kita ubah Yang gak bisa kita kuasai Kita fokus ke situ Terkadang ke situ Padahal itu bukan ranahnya kita Nah itu aku ngerasa Aku Aku kayaknya kayak gitu deh Gitu Kan ada doa yang Sempat apa ya Ada diri dan sebanyak Itu Ya Allah Apa ya Udah gue agak lupa Redaksinya Pokoknya intinya Semoga kita tuh bersabar Dengan Hal-hal yang gak bisa kita ubah Dan bersyukur Ya bersyukur Ya pokoknya Ada yang gak Yang bisa kita ubah Kita usahakan Bersyukurnya itu Dengan kita mengusahakan itu Yang gak bisa diubah Ya udah gitu Maksudnya kita harus Ya sabar gitu kan Ya mau gimana lagi Gitu Kalau kita fokus ke situ Itu kita gak bakal berkembang Padahal ada takdir Yang masih bisa kita berjuangkan Gitu Nah terus Terus Kak Khodijah tuh Itu yang pertama nih Tentang public speaking Yang Kak Khodijah sekarang Mulai belajar Mulai berani Untuk tampil di depan Terus yang kedua Ketika malam itu Uma juga Bercerita tentang Kak Khodijah Yang Orang tuanya Ketemu sama Uma Ketika safari dakwah Gitu Aku lupa detilnya Itu gimana sih Waktu itu Kak Khodijah pasti juga tau kan Masa Orang tuanya sendiri Gak tau gimana Selitanya Kan waktu itu ada kabar Uma mau safari dakwah Kan ke Lampung Cuman Waktu itu Kan biasanya ada santri yang ikut ya Ya Biasanya ada santri yang ikut Ditanya dong Kamu ikut gak Ke Lampung Safari dakwah ke Lampung Terus aku bilang Enggak Siapa ya waktu itu Ada ke Hafsoh Nah terus Akhirnya Umi ku Sama Abi Kesana Ikut safari dakwah itu kan Ke masjid itu Dan aku juga baru tau dari Uma gitu Ternyata Orang tuaku tuh ngomong kayak gitu Kayak apa Titip Titip Khodijah Dimaskan Itu ngomong langsung ke Uma Titip Khodijah Dimaskan Udah dikrasin Udah diwakafin ya Ketemu Itu kayak ngerasa Ya Allah Apa ya Harapan orang tua Ke kita tuh besar Besar banget gitu Berdoa aja Semoga Bisa Apa ya Bisa Apa sih Maksimal disini gitu Menjalin peran disini gitu kan Karena kan Apa ya Orang tua itu Ngeliat kita sini berjuang Mungkin kita harus juga Berjuang lebih gitu Jadi Jangan kecewain mereka gitu Mereka yang udah ngelepas Mereka yang doanya Nggak pernah putus Jadi Kita Sebagai bentuk Apa ya Syukur kita terhadap orang tua Ya kita Bener-bener Jangan sampai Apa ya Mereka udah doa Tapi kita disini main-main gitu Mereka udah ikhlas Udah Maksudnya berjuang juga Gitu kan Buat kita Tapi kitanya disini Mereka taunya kita berjuang Ternyata kita Males-malesan Gitu kan Kayak gitu Kayak gitu Kalau kita tahu harapan mereka Sebesar itu Ya kita jangan kecewain mereka Gitu kan Iya Karena apa ya Perkataan itu tuh kayak Nampar aku di Satu sisi juga Karena kan aku dulu Apa ya Kayak banyak Banyak apa ya Banyak rencana-rencana Yang Itu tuh belum teralisasi Kayak gitu Jadi kayak Pastilah ada rasa Kok gak Kewujud-wujud sih Sampai sekarang Gitu Jadi Perkataan orang tua Yang itu tuh kayak Nyadirin aku Untuk sabar dulu Disini Sabar dulu Terus apa ya Karena ada perasaan Yang kayak Kenapa impian Yang ini belum terwujud Kayak yang Pengen kesini Pengen kesini Mungkin gitu kan Tapi ternyata Orang tua Bilang gitu Ya Bisa relate gitu ya Jadi ketampar banget Gitu Karena kita tuh kadang Terlalu banyak keinginan Tapi lupa bersyukur gitu Lupa Ya yang tadi Balik ke tadi ya Mensyukuri apa sih Nikmat-nikmat Yang udah Allah kasih Ke kita gitu Kalau misalnya bisa Dimaksimalin Dan dipersiapkan Yang rencana kita itu Sembari kita persiapkan Gitu kan Gak yang lost Oh udahlah Gak kewujud Udahlah Jalanin aja Yang disini Jadi yang kayak Gak ikhlas gitu ya Yang putus asa gitu Gak juga Pokoknya Jalan yang disini Sungguh-sungguh disini Sekarang kan kuliah gitu kan Kalau kata Guru juga Ya fokus kuliahnya Gitu kan Nanti Untuk hal-hal Yang masih belum tercapai Yakin aja gitu Insya Allah Kan tercapai Asalkan kita ada Ada waktunya Pasti kan Kita ada persiapan Persiapan Pun kalau gak tercapai juga ya Berarti ada Takdir lain Takdir lain yang udah Allah Siapin untuk kita gitu Dan itu pasti lebih baik Iya Bawa simple aja Sebetul Betul Untuk Penutupnya nih Keberkahan Al-Quran Yang Paling dahsyat Yang pernah Kak Khadijah Rasakan Keberkahan Al-Quran Umrah Umrah Waktu itu di usia berapa sih Aku Usia berapa ya 19 Itu 2020 kan Iya 19 tahun Gimana tuh Kesannya gitu Hah Diceritain Gimana gitu Ketika tahu Oh ternyata Dikasih umrah gratis Gitu loh Yang pada Sebelumnya pasti udah Kayak pengen juga gitu kan ya Dan ternyata Allah kobul gitu kan Allah kasih jalannya gitu kan Karena wasilah Al-Quran gitu Boleh diceritain itu gimana Itu kan Pengumumannya Kalau gak salah Tahun 2019 ya Kakak kan belum ada ya 2019 Aku itu Desember 2019 Baru bambu Belum ada kayaknya Yang sama Kak Septi Yang orang tua yang juga Dapat hadiah umrah Itu tuh Ada sih satu Sebelum itu Sebelum itu kita Balik dulu sebelum itu Aku kan Kayak ngerasa Ada satu titik yang Kayak ngerasa Aku mau nyerah Aku menyerah Kemudahan aku mau pulang Ada satu titik disitu Gata mandah Sabar Sabar dulu sama Al-Quran Pasti nanti ada sesuatu Hal besar Yang akan Allah Persiapkan Untuk orang-orang yang Apa ya Bersabar di jalan ini Gitu Aku dengerin mandah Ya sabar dulu aja Aku gak tau Kejutan apa Yang akan Allah kasih Gitu kan Dan Pes pengumuman umrah Itu tuh Aku sama Kak Hals Kita tuh bikin Apa tuh Yang ini Cupboard Apa sih Apa Itu yang buat dipegang Iya Gue lupa namanya apa Aku juga lupa namanya apa Pokoknya itulah Terus Itu tuh kita tuh Oh yang buat dikasihin Jadi Kak Kodija ikutan Nyiapin itu Kita nyiapin Terus kata Stereo foam Gitu kan ya Kita nempelin huruf U Huruf M Huruf R OH gitu Sambil itu kita begadang itu Karena itu udah mepet banget kan Persiapan Itu sudah di JCC Iya Jadi Persiapan ke situ Teman-teman mungkin ada yang pernah nonton Sudah di JCC Nah ini Kak Kodija salah satu Tim yang ada di belakang layar Nyiapin gitu kan Termasuk yang Properti untuk Pemberian hadiah umrah itu Tapi gak tau Siapa-siapa itu Belum Belum dikasih tau kan Belum ada pengumuman Itu tuh aku Sebenernya cuman bantuin Gitu kan Nah Apa namanya Di sela-sela itu Kita tuh kayak Ngomong sendiri Eh ini punya aku ya Oh kalau ini Ini punya aku juga ini Gitu-gitu Kayak Bercanda-bercanda gitu Ya Allah semoga dapet Gitu-gitu Terus ternyata di pengumuman Bukan nama aku kan yang dipanggil Ada beberapa nama dulu Terus tiba-tiba Kodija gitu Kayak Ya Allah Ini ya Yang dibilang manda Waktu itu gitu Karena apa ya Harumain itu Tempat yang Orang yang gak Belum pernah kesana aja tuh Kayak Kangen gitu Pengen kesana gitu Kayak bener-bener mulia gitu Kayak Ya Allah surga Kayak Gak-gak Gak kebayang lagi tuh Speechless banget sih Speechless banget pasti Itulah doa Nabi Ibrahim ya Gitu kan Jadi kayak kita Hati kita tuh condong Kesana gitu Terpanggil terus gitu Pengen banget kesana Dan setelah kesana Pasti lebih kangen lagi Ya gak sih Setiap Setiap Apa pengumuman umrah itu Kayak Ya Allah Masya Allah gitu Kayak Pengen lagi kesana gitu Tapi Ya semoga nanti Satu saat bisa Ya ngajak lain juga Ngajak yang lain juga Jadi gak sendiri Ngajak Abi Umi tentunya gitu kan Semoga lah ada rizkinya Amin Masya Allah Dah masuk waktu asar nih Dan ini kita udah Selesai Makasih banyak untuk Kak Kodija Yang sudah sharing-sharing Banyak banget tadi nasihat Yang teman-teman catet Di Qur'annya masing-masing Supaya Ketika bersama Al-Quran itu Selalu sabar Dan syukur gitu kan Terus juga Apa Pegang teguh gitu Apa yang sudah kita pelajari Apalagi buat teman-teman Yang udah mondok Begitu keluar dari pondoknya Jangan ditinggalin Qur'annya gitu Jangan ditinggalin ilmunya Tetap Harus Jadi pengingat gitu Untuk setiap pilihan Yang akan kita Yang akan kita ambil gitu kan Karena itu harus sesuai Dengan Al-Quran Sesuai dengan apa Yang sudah Di Ajarkan sama Nabi Oke mungkin sekian Untuk podcast kali ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah nonton Sampai selesai Jangan lupa like Comment dan subscribe Bagikan juga Podcast ini untuk Orang-orang tersayang Supaya mereka juga Dapetin manfaatnya Dan untuk Podcast kita yang selanjutnya Kalau teman-teman punya saran Atau mau request nih Pengen dengerin siapa Boleh komen di bawah Oke Sekian podcast kita kali ini Sampai jumpa di BBM selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh